Intro Selain memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha di Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang juga memberikan bantuan berupa mesin jahit dan peralatan produksi. Sehingga ilmu yang telah didapatkan dalam pelatihan yang telah diikutinya bisa diaplikasikan. Bantuan mesin jahit dan peralatan produksi ini diserahkan langsung oleh Kepala Disperindah Kop Provinsi Kalimantan Timur. Muhammad Sabani didampingi Kepala Disperindah Kop Kota Bontang, Reza Palepi, kepada kelompok kuwirausaha baru di Ruang Rapat Disperindah Kop Gedung Taman Peraja Bontang Lestari, Kamis 20 Oktober kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Disperindah Kop Provinsi Kalimantan Timur Sabani menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru bagi para pelaku UMKM di Kota Bontang. Sehingga ke depannya, Kota Bontang tidak hanya tergantung pada sektor industri saja, akan tetapi bisa mengandalkan sektor UMKM dalam menopang perekonomian di Kota Bontang. Karena inilah salah satu pendengarnya usaha atau kegiatan yang mampu menopang ekonomi keluarga. Dan pada posisi mereka sudah naik kepada menengah, dia tidak hanya menopang keluarga, tapi juga menopang lingkungan sekitarnya dengan penyerapan tenaga kerja. Nah kita harapkan juga nanti kelompok ini mampu mengoptimalkan, pada saatnya juga bisa mengumpulkan usahanya, dan tentu saja bisa juga menyerap lapangan menciptakan pelaku kerja baru. Sementara itu, Kepala Disperindah Kop Kota Bontang, Reza Pahlevi menyampaikan, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan atas kerjasama dan dukungannya dalam melakukan pendampingan pelaku usaha di Kota Bontang. Termasuk dalam pemberian bantuan mesin jahit dan peralatan produksi bagi kelompok usaha baru di Kota Bontang. Pada kesempatan ini pula, kami ucapkan terima kasih yang mendalam serta apresiasi yang sedih dikira kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendusian Pendagangan, Koperasi dan UNKM Provinsi Kalimantan Timur atas kerjasama dan dukungannya dalam melakukan pendampingan pelaku usaha di Kota Bontang. Pada kesempatan ini Disperindah Kop memberikan bantuan berupa mesin jahit dan peralatan produksi kepada 14 unit usaha yang terdiri dari 4 kooperasi serta 10 usaha kelompok kuwira usaha baru. Demikian, Exposkalk Tim melaporkan.